Anak berandalan jilid 2. Jikalau aku sudah melihat gelok itu, mau tidak mau akan tergerak dan tertarik hatiku. Dan kalau sudah begitu, mau tak mau tentu akan timbul juga pikiran jahat untuk merampasnya. Kalau tidak berhasil, maka akibatnya akan kehilangan nyawa, dan bagaimana jikalau berkasil kau rampas jikalau ku berhasil merampasnya, kau tentunya akan meminta padaku. Meskipun aku merasa berat, juga tidak enak tidak ku berikan kepadamu. Maka itu, sebaiknya aku tidak usah melihatnya saja, kata Syao Capit Long sambil menghela nafas. Hang Siang Imau berbangkit sambil menjejakan kakinya, katanya dengan suara gemas bercampur dongkol, kiranya kau demikian tidak ada gunanya. Aku benar-benar salah ukur terhadap dirimu, baik, kalau kau tidak mau, biarlah aku sendiri yang pergi, biar tidak ada kau, kau boleh lihat aku bisa mati atau tidak. Sifatmu yang setelah melihat barang baik, lantas ingin dapatkan, benar-benar aku tidak tahu sampai kapan bisa kau rubah, berkata Syao Capit Long sambil tertawa getir. Raja Garuda Lengan 1 Kota itu tidak besar, tetapi cukup ramai, sebab kota itu merupakan pusat yang harus dilalui oleh para pedagang yang pergi atau pulang, dari daerah luar benteng dengan daerah Tionggoan. Pedagang-pedagang polesom, kulit dan kuda dari daerah keantong, pedagang-pedagang mas yang hendak mendatangkan barang mas dari gulun pasir ke daerah Tionggoan, hampir semuanya singgah satu atau dua malam di tempat itu. Justru lantaran banyaknya pedagang yang lalu lintas dan singgah di kota itu, barulah menjadikan kota itu luar biasa ramainya. Di kota itu ada dua hal yang paling ter-satu ialah soal makan, kaum pria di dalam dunia ini jarang sekali yang tidak suka makan enak. Di sini terdapat berbagai macam makanan yang berbeda-beda jenisnya, untuk memenuhi selera para tamunya. Daging kambing di kota itu bahkan lebih gemuk dan lebih murah dari daging kambing yang terdapat di kota raja. Rumah makan ngkau lau terkenal dengan hidangannya apa yang dinamakan kepala singa dimasak asam manis, hidangan dari rumah makan itu tidak kalah dengan hidangan di kota henciu yang terkenal. Sekalipun tamu yang paling cerewet, di sini juga akan merasa puas. Kedua sudah tentu soal perempuan, perempuan yang dimaksudkan di sini ialah perempuan golongan P, kaum pria di dunia ini sedikit sekali jumlahnya yang tidak suka perempuan, di sini terdapat berbagai tingkat kaum wanita golongan P. Orang boleh pilih sesukanya, yang sesuai dengan keinginannya. Di suatu kota hanya mempunyai dua rupa hal yang terkenal, meskipun tidak terhitung banyak, tetapi kedua hal itu sudah cukup menarik perhatian buat banyak kaum lelaki yang singgah di situ. Satu rumah makan yang bernama Intek Goan, pemiliknya bernama Mahweh-Hweh bukan saja bisa membuat daging dari seekor sapi, bisa dijadikan sebanyak 108 macam sayuran yang berlainan rasa, tetapi juga merupakan salah seorang terkenal sebagai jago gulat di daerah luar bentengan. Rumah makan Intek Goan tidak terlalu besar, hiasan dan perlengkapannya juga tidak terlalu indah. Tetapi pemiliknya Mahweh-Hweh, dengan ikat pinggang kulit sampingnya yang lebar, dengan batok kepalanya yang botak, berdiri di depan pintu sambil memegang perutnya yang gendut, merupakan reklama hidup dari rumah makan tersebut. Orang-orang kalangan Kengow yang melalui kota itu, jikalau tidak berkunjung ke rumah makan Intek Goan untuk minum secangkir dua cangkir arak, dengan Mahweh-Hweh seolah-olah kurang berarti. Pada hari-hari biasanya meskipun Mahweh-Hweh juga selalu menunjukkan wajahnya berseri-seri semangatnya yang selalu segar tetapi hari itu Mahweh-Hweh lebih gembira. Hari belum lagi terlalu terang, Mahweh-Hweh sudah tidak henti-hentinya berjalan keluar rumah makannya, matanya selalu ditujukan ke jalan raya seolah-olah sedang menantikan kedatangan tamu agung. Hampir menjelang hari petang, dari jalan raya benar saja mincul sebuah kereta kuda yang dicat hitam, kereta itu ditarik oleh empat ekor kuda besar, larinya pesat sekali berjalan di jalan raja yang banyak orang lalu lalang juga tidak mengendurkan lari kudanya. Untung kusir kereta tampaknya cukup pandai mengendalikan kudanya. Juga lantaran empat ekor kuda yang menarik kereta itu merupakan kuda-kuda jempolan yang disah terlatih dengan baik, maka meskipun kereta itu larinya pesat, tapi tidak sampai menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Di jalan raya itu meskipun tidak sedikit jumlahnya kereta kuda yang mondar-mandir tetapi kereta kuda yang demikian besar dan mewah masih jarang tampak, sudah tentu menarik banyak perhatian dari penduduk dan tamu dari luar kota yang berada di kota itu, mereka pada keluar menyaksikan dengan perasaan terheran-heran. Kereta mewah itu baru berhenti di depan rumah makan intek Goan, mahawe EHWS sudah maju menyongsong, dan dengan wajah berseri-seri membuka pintu keretanya. Orang-orang yang menyaksikannya, pada merasa heran, meskipun mahawe EHWS seorang pedagang, tapi biasanya tidak mau merendahkan derajat sendiri, untuk menyongsong setiap tamunya, hari ini mengapa kelakuannya demikian hormat terhadap tetamu yang di dalam kereta itu? Orang pertama yang turun dari atas kereta ialah seorang laki-laki setengah baya bermuka putih dan di bawah hidungnya tumbuh kumis yang jarang, mukanya yang bulat sering-sering unjukkan senyumnya, tubuhnya yang sudah mulai gemuk mengenakan jubah panjang sutra hijau berkembang-kembang yang sepadan sekali dengan tubuhnya, sikap orang ini tampak ramah, tampaknya seperti keturunan raja-raja atau kongcu yang sedang pesiar dalam pakaian preman. Maha WEHWS segera mengangkat kedua tangannya memberi hormat, seraya berkata sambil tersenyum, Tio Tai Hiap datang dari tempat yang jauh, tentunya sudah letih sekali, silakan dulu di dalam, laki-laki setengah baya itu juga membalas hormat sambil tersenyum, dan berkata, Chuan Ma terlalu merendahkan diri, silakan, orang banyak, terutama orang-orang dari kalangan Keng Ho yang pada berdiri berjubal menonton di tepi jalan, ketika mendengar ucapan Maha WEHWE dan sebutannya kepada terhadap orang itu, dalam hari samar-samar sudah dapat menduga siapa adanya laki-laki setengah baya itu, hingga match mereka tampak terbuka semakin lebar. Apakah orang ini adalah ketua dari golongan bukek, Tio bukek yang dengan satu tangan dengan ilmunya siantian bukek, dan ilmu pedang bukek yang pernah menggemparkan rimba persilatan? Dan siapakah orang kedua yang akan turun dari kereta itu? Orang kedua yang turun dari kereta itu adalah seorang tua berambut putih, orang tua ini dendanannya sederhana, hanya baju atas berwarna abu-abu, bagian bawah mengenakan pakaian berwarna biru, selain dipinggangnya dengan ikat pinggang warna putih, Di tangannya membawa pipa rokok panjang, tampaknya seperti orang desa yang sangat bodoh, tetapi kalau sepasang matanya bergerak, memancarkan sinar yang menakutkan. Maha WEHWE segera membungkukan badan dan tertawa sambil berkata, Su Loya, beberapa tahun tidak lihat, keadaan Loya tampaknya semakin sehat, orang tua itu mengangkat kepala dan tertawa terbahak-bahak, semua ini adalah berkat kawan-kawanku yang masih hidup, Orang tua itu seorang situ, tentu dia adalah orang yang berdiam di Kuantong selama 40 tahun, pipa panjang di tangannya itu selain berfungsi sebagai pipa rokok, tetapi juga khusus digunakan untuk menotok jalan darah di tubuh manusia, di kalangan Keng Ho mendapat julukan Kuantong Tai Hiap Tukang Totok Jalan Darah, nama yang sebenarnya ialah Tus Yau Tian. Dalam kereta ada dua orang yang terkenal namanya itu, mungkinkah orang ketiga adalah seorang lemah? Orang banyak pada kasak kusuk, membicarakan kedatangan orang-orang itu, perhatian mereka menjadi besar. Orang ketiga yang turun dari kereta adalah seorang imam jangkung dan kurus kering sedang hidungnya seperti hidung betat dan pelipisnya tampak menonjol. Dia seorang beribadat, tetapi pakaiannya sangat mewah, pada jubahnya yang berwarna ungu, terdapat selaman benang emas, di belakang punggungnya mencoran sarung pedang yang terbuat dari kulit ikan pawat, di bagian atas dilapis dengan emas, pedangnya juga merupakan sebilah pedang panjang yang bentuknya aneh. Sepasang matanya yang sipit selalu memandang ke atas, seolah-olah tidak pandang macu kepala semua orang. Maha Wee-Hwee menunjukkan sikapnya yang lebih menghormat. Katanya sambil membongkokkan badan, Bo Ampueh sudah lama dengar nama besar Hei-Hotiang, hari ini bisa bertemu sebetulnya merasa sangat beruntung sekali imam tua itu memandang pun tidak, hanya mengangguk-anggukan kepada dan menyaut. Dengan senaknya, Hektometer, Hektometer Hei-Hotiang apakah imam itu yang mendapat julukan Het Lencu. Ilmu pedang dari golongan Helem, terkenal dengan gerakannya yang cepat dan aneh, jago pedang golongan Helem, semuanya juga mempunyai sifat yang aneh-aneh, selamanya tidak suka mengadakan perhubungan dengan orang-orang golongan lain. Dalam pertempuran di Pulau Tongnya pada tujuh tahun berselang, yang pernah menggemparkan rimba perselatan Pocu Pulau itu dengan tiga belas muridnya, semua terbinasa di bawah pedang golongan Lelem Hei, akan tetapi sembilan tokoh golongan Lelem Hei juga mati hanya tinggal Helem Chu seorang yang masih hidup. Sejak pertempuran itu, nama Helem Chu semakin kesohor, tetapi juga semakin tidak pandang mata orang lain. Mengapa hari ini ia bisa datang bersama-sama dengan Tio Bukek dan Tio Xiao Tian? Yang paling mengherankan ialah, tiga orang itu setelah turun dari keretenya tidak ada satu yang langsung masuk ke dalam, semuanya pada berdiri di pinggir pintu, rupanya mereka masih menunggu turunnya orang keempat. Lama sekali, dari dalam kereta baru tampak turun seorang lagi. Orang itu begitu turun dari keretani 6A, semua pada terkejut. Orang itu sesungguhnya terlalu aneh. Tinggi tubuhnya tidak cukup lima kaki, namun kepalanya besar sekali, rambut di atas kepalanya yang awut-awutan dengan alisnya yang tebal hampir menjadi satu garis, metu kirinya memancarkan sinar berkilauan, namun metu yang kanan tampaknya tidak bercahaya seperti metu ikan yang sudah mati. Di atas bibir kumisnya tumbuh seperti rumput takaruan tebal dan merah bagaikan darah. Lengan kanannya sudah terkutung sebatas bahu, yang tinggal hanya sebuah lengan kiri yang panjangnya sangat menakutkan, jikalau diluruskan mungkin dapat mencapai ujung kakinya. Tengahnya itu masih menenteng sebuah bungkusan panjang yang terdiri dari kain berwarna kuning. Kali ini mahawee-hwee tidak berani mengangkat muka sama sekali, dengan sikap yang sangat hormat sekali, ia berkata sambil tertawa, dengar kabar lociampu hendak datang maka teocu sengaja memilih seekor sapi jantan, dengan sikap kemalas-malasan orang berlengan satu itu mengangguk-anggukan kepalanya dan berkata, sapi jantan lebih baik daripada sapi betina, tetapi entah dalam keadaan mati, ataukah masih hidup sudah tentu masih hidup teocu sengaja tinggalkan untuk lociampu edahar dalam keadaan segar, menjawab mahawee-hwee dengan muka berseri-seri. Bagus, bagus. Mempunyai cucu seperti kau ini, masih boleh juga, masih mengerti caranya menghormati orang tua berkata orang berlengan satu itu sambil tertawa besar. Mahawee-hwee dianggap sebagai cucu, Ternyata masih menunjukkan sikap yang sangat girang, orang yang tidak mengetahui asal-usul orang tua berlengan satu itu, dalam hati sedikit banyak. Tidak habis mengerti. Tetapi ada sebagian orang yang sudah menduga siapa adanya orang tua berlengan satu itu, dalam hati sebaliknya anggap mahawee-hwee sangat beruntung, sebab bisa dianggap cucu oleh orang yang mempunyai nama julukan Raja Garuda Lengan Satu, sebetulnya bukan suatu soak yang sangat mudah. Di bagian belakang rumah makan intek Goan, ada sebuah pekarangan kecil, disediakan khusus untuk tamu-tamu agung, di dalam pekarangan itu ada sebuah gunung-gunungan itu ada beberapa pohon besar, kini di bawah pohon besar itu ada seekor sapi yang dicancang dengan tambang besar. Sapi itu luar biasa besarnya, sepasang tanduknya besar dan runcing, seolah-olah dua bilah golok bungkusan kuning di tangan Raja Garuda Lengan Satu tadi, kini entah emana disimpannya, saat itu ia sedang berputaran mengitari sapi jantan itu, sedang mulutnya mengeluarkan suara ceri-ciisan, berkata tidak berhentinya, bagus, bagus, terus Yawetian yang menyaksikan itu berkata sambil tersenyum, Saudara Suhong, kalau sudah merasa puas, mengapa masih belum turun tangan kasih tua bangka tidak berguna ini, apa ingin menonton pertunjukanku berkata si Raja Garuda berlengan satu sambil tertawa cekikikan. Kemudian dengan tiba-tiba ia melamaikan tangannya di depan mati sapi jantan itu. Keruan saja sapi itu yang mendadak dikejutkan, menundukkan kepala, dengan kedua tanduknya yang runcing menyeruduk perut si Raja Garuda. Si Raja Garuda membentak sambil tertawa besar, bagus sementara itu, tubuhnya yang pendek mengelak, entah dengan care bagaimana, ia sudah berada di perut sapi, sedang satu tangannya yang panjang bergerak, ternyata sudah masuk ke dalam perut sapi besar tadi. Sapi jantan yang merasa kesakitan, lompat-lompatan ke atas, sehingga tambang besar yang mengikat lehernya telah terputus, sapi itu menerjang ke depan, darah segar mengucur keluar dari bawah perutnya dan dalam keadaan kalap sudah menubruk dinding tembok pekarangan. Dinding tembok itu diseruduk sehingga terjadi sebuah lubang, sebagian tubuh sapi jantan itu masuk ke lubang tadi. Sapi itu meronta-ronta seperti kalap, tapi karena garahnya mengucur terlalu banyak, akhirnya tidak bisa bergerak lagi. Pada saat itu, hati sapi besar tadi sudah berada di tangan si Raja Garuda Lengan I. Ia tertawa besar dan membuka mulutnya, hati sapi yang baru dirogoh dari perutnya itu telah dimakan begitu saja. Suara mengunya hati sapi yang baru dikeluarkan dari dalam perutnya itu kedengarannya begitu keras, benar-benar dapat membuat bulu roma orang yang melihatnya. Hei Leng Chu yang menyaksikan perbuatan si Raja Garuda Lengan I, mengerutkan alisnya, ia berpaling tidak berani mengawasi lagi. Si Raja Garuda Lengan I tampaknya sangat bangga sekali, ia berkata sambil tertawa cekikikan, kau tidak perlu mengerutkan alismu dengan orang seperti kau, jikalau ingin makan hati sapi hidup-hidup secara demikian, barangkali tidak mudah, sedikitnya kau masih perlu melatih ilmu cengkeraman kaki Garuda sepuluh tahun lamanya, di wajah Hei Leng Chu yang angkuh tampak marah, katanya dingin, aku tidak perlu melatih segala ilmu cengkeraman kuku Garuda, si Raja Garuda Lengan I, itu pendelikan matanya dan berkata, kau tidak perlu mempelajari atau melatih, apakah kau tidak pandang mati ilmu cengkeraman kuku Garuda loyamu ini sebelah tangannya yang masih berlumur darah segera sudah menyambar kepada Hei Leng Chu. Hei Leng Chu lompat mundur hingga delapan kaki, parasnya semakin pucat. Si Raja Garuda Lengan I mendongakan kepala dan tertawa besar, katanya, imam kecil, kau tak usah takut, aku si Leng Chu hanya main-main menggertakkan saja. Aku dengan imam tua gurumu itu adalah sahabat baik, bagaimana aku boleh menghinakasi bocah ini? Hei Leng Chu sudah berusia lima puluh tahun lebih, tak disangka masih ada orang panggil ia bocah, hingga dua tangannya gemetaran bahna menahan hawa amarahnya, namun ia tidak mempunyai nyali untuk menghunus keluar pedangnya. Kekuatan tenaga si Raja Garuda Lengan I yang dapat menoblos perut sapi dan mengambil hati dari dalam perutnya, bukan saja menunjukkan kekuatan tenaganya yang besar, tetapi juga menunjukkan sifatnya yang kejam, benar-benar membuat orang lenyap keberaniannya. Perjamuan makan yang diadakan di ruangan besar rumah makan itu, sudah mulai masuk dalam ronde ketujuh. Masakan mahawee-hwee benar-benar luar biasa, ia bisa membuat daging sapi dimasak seperti daging ayam, seperti daging bebek yang gemuk, seperti rasanya ayam arak, ada kalanya demikian lunak seperti tau. Ia bisa masak daging sapi menjadi beberapa macam hidangan yang berlainan rasanya, yang lebih aneh ialah rasa daging itu tidak seperti daging sapi rasanya. Ketika tiba gilirannya hidangan kedelapan, diantar sendiri oleh mahawee-hwee, pemilik las tukang masak rumah makan itu berkata kepada para tamunya, hidangan meskipun kurang baik, tetapi araknya masih boleh juga, siampu semua harap minum lebih banyak sedikit. Si Raja Garuda lengan satu mendadak mengeperak-geperak meja, lalu katanya dengan suara keras, araknya juga tidak baik. Mahawee-hwee terkejut, hingga saat itu berdiri terpaku di tempatnya. Masih untung Tio Bukek segera menyambungnya sambil tertawa, araknya meskipun arak baik, tetapi jikalau tidak ada selendang merah yang menemani arak, rasa arak juga menjadi tawar, si Raja Garuda lengan satu tertawa besar, katanya, benar, itu tidak salah. Kau yang sudah pernah sekolah sudah tentu harus tahu bahwa arak sekali-kali tidak boleh dipisahkan dengan para selok, mahawee-hwee juga tertawa, katanya, Buampuee sebetulnya juga belum pernah memikirkan hal itu, tetapi karena khawatir bahwa perempuan-perempuan di sini umumnya biasa saja, mungkin nanti malah akan tidak dipandang oleh ciampu sekalian, kabarnya perempuan di sini kesohor, apakah seorang yang elok saja sudah tidak ada? Tanya si Raja Garuda lengan satu sambil mengerutkan alisnya. Ada sih ada, tapi cuma satu saja, si Raja Garuda lengan satu kembali mengeperak meja dan berkata, satu sudah cukup. Imam tua ini adalah seorang beribadat, Tio Bukek terkenal seorang laki-laki takut istri, dan tua bangka si Tzu ini meskipun kemauannya ada, tetapi tenaganya sudah kurang, maka kau tidak perlu khawatirkan terhadap mereka, mereka pasti tidak suka Tus Yautian berkata sambil tertawa, benar, asal kau mencarikan seseorang saja untuk Su Hong Ciampu sudah cukup, aku si tua bangka ini hanya ingin menonton di samping saja. Sebagai orang yang sudah lanjut usianya, asal dapat menonton dari samping juga sudah cukup puas, Tio Bukek juga ikut-ikutan berkata sambil berkata, lelaki yang takut istri, menonton saja juga tidak baik, tetapi jikalau tidak menonton sebentar, aku masih benar-benar berat untuk pergi. To'ama, tolong kau pergi panggil satu kali ini saja, Bu Ampua sekarang hendak mencari, tapi, kenapa bertanya si Raja Garuda lengan satu sambil pendelikan matanya? Nona itu sangat terkenal dengan sikapnya yang terlalu angkuh, belum tentu dapat diketemukan dengan segera menjawab mahawee-hwee. Itu tidak halangan, aku justru senang kepada perempuan yang angkuh, sebab perempuan yang angkuh pasti mempunyai apa yang berlainan dengan yang lain. Jikalau tidak, bagaimana ia bisa berlaku? Angkuh berkata si Raja Garuda lengan satu sambil tertawa besar. Kalau begitu, harap supaya Ciam Pua suka menunggu sebentar, menunggu lama sedikit juga tidak apa. Buat urusan lain aku si Loya meskipun tidak mau menunggu, tetapi kesabaranku untuk menunggu perempuan justru aku mempunyai. Sudah hampir satu jam si Raja Garuda lengan satu menunggu, namun perempuan elok itu masih belum datang juga. Su Syaotian, terus menenggak araknya berkata sambil menggelengkan kepala, perempuan ini benar-benar sangat angkuh sekali, si Raja Garuda lengan satu juga berkata sambil menggelengkan kepala, kalau Tua Bangka ini benar-benar tidak mengerti adat perempuan, pantas kau menjadi buangan selama-lamanya, apakah kau kira perempuan itu benar-benar berada tangkuh? Apakah tidak bertanya? Tiba-tiba itu Syaotian. Dia berbuat demikian, bukanlah karena adatnya yang benar-benar angkuh, itu hanya sengaja menarik perhatian atau kesukaan kau melelaki saja, menarik kesukaan kau melelaki benar, ia tahu kaum laki-laki semuanya adalah orang yang tidak berharga, semakin lama menunggu, semakin besar perasaan tertariknya, sehingga semakin merasakan betapa berharganya perempuan itu. Perempuan yang begitu diundang segera datang, lelaki umumnya menganggap tidak berarti, sungguh suatu pendapat yang hebat, aku tak sangka Saudara Su Hong bukan saja tinggi kepandaya ilmu silapmu, tetapi terhadap perempuan juga ternyata mempunyai pengertian yang mendalam, hendak mempelajari soal sifat dan adat perempuan, jauh lebih sulit daripada mempelajari ilmu silat, mendadak si Raja Garuda lengan satu itu berdiam sambil tertawa, lalu pasang telinga, kemudian berkata sambil tertawa, nah, itu dia sudah datang. Baru saja ucapan itu keluar dari mulutnya, di luar pintu sudah terdengar suara langkah kaki yang halus. Hei Lengcu sendiri juga sudah berpaling untuk melihat, ia sebetulnya ingin menyaksikan bagaimana rupanya orang yang dikatakan luar biasa aloknya itu. Pintu ruangan itu memang terbuka, hanya ditutup dengan selapis tirai saja. Di bawah tirai tampak sepasang kaki. Sepatu yang dikenakan oleh orang yang mempunyai kaki itu, meskipun hanya sepasang sepatu lemas yang terbuat dari kain berwarna hijau, tetapi modelnya indah, hingga membuat sepasang kaki itu juga tampak indah. Meskipun hanya baru melihat sepasang kakinya saja, si Raja Garuda lengan satu sudah merasa puas. Kepala yang luar biasa besarnya itu mulai bergoyang-goyang, satu matanya yang memancarkan sinar berkilauan terus menatap sepasang sepatu itu tanpa berkedip, sedang biji. Matanya juga seolah-olah seperti mau melompat keluar. Dari luar tirai, terdengar suara orang bertanya, apakah aku boleh masuk nada suaranya itu sedemikian ingin, tetapi lembut halus dan sangat merdu. Si Raja Garuda lengan satu tertawa besar, katanya, kau tentu saja boleh masuk, lekas, masuklah, kaki di luar tirai masih belum bergerak. Dari luar itu tiba-tiba tampak diulurkan masuk sebuah tangan. Tangan itu sangat putih, jari-jari tangannya panjang dan halus, kukunya dipotong demikian bersih dan ramping, tetapi tidak mirip dengan seorang perempuan yang suka bersolek. Di atas kukunya hanya dipoles dengan minyak kembang. Jari itu bukan saja indah, tetapi juga mempunyai sifat lain. Hanya melihat tangan itu saja, sudah menimbulkan kesan bahwa perempuan itu benar-benar lain daripada yang lain. Si Raja Garuda lengan satu tidak berhentinya mengangguk-anggukan kepala dan berkata sambil tertawa, bagus, bagus, bagus sekali, tangan itu perlahan-lahan mulai menyingkap tirai. Perempuan yang berbeda dengan perempuan lainnya itu akhirnya berjalan masuk juga. Dalam bayangan Tus Yautian, perempuan yang sangat tangkuh itu pasti berpakaian sangat mewah, bersolek dengan pupur tebal atau dipenuhi oleh berbagai perhiasan barang permata. Tetapi anggapan demikian itu ternyata keliru. Perempuan itu hanya mengenakan pakaian kain hijau yang spen, tampak sederhana sekali, di wajahnya tidak terlihat bedak, atau pupur dan lipstik. Hanya di daun telinganya ada sepasang jiwang yang terbuat dari mutiara kecil. Sus Yautian merasa heran, ia sungguh tidak menyangka perempuan Tuna Susila dan danannya demikian sederhana, bahkan boleh dikata sedikit bersolek pun tidak ada. Sus Yautian sudah berusia lanjut, tetapi pengertiannya terhadap kaum wanita sebenarnya tidaklah banyak. Sedangkan pengertian perempuan itu terhadap kaum pria agaknya lebih banyak. Rupanya dia tahu benar, bila ia bersolek terlalu menyolok, akan kelihatan seperti biasa saja. Hati kaum pria memang benar-benar sangat aneh, mereka selalu mengharapkan perempuan golongan Tuna Susila tidak mirip dengan perempuan Tuna Susila, tetapi mencari yang mirip dengan gadis bangsawan atau gadis pingitan dari keluarga baik-baik. Tetapi apabila mereka bertemu dengan perempuan yang baik-baik, bersih suci, mereka sebaliknya mengharap wanita ini bisa mirip dengan wanita Tuna Susila. Maka itu, apabila perempuan Tuna Susila yang bersikap dan berdandan seperti perempuan biasa golongan baik-baik, pasti menjadi terkenal, dan gadis golongan baik-baik jikalau mirip dengan perempuan Tuna Susila, juga pasti bisa menarik banyak kaum lelaki yang mengejar-ngejar padanya. Tio Buket meskipun takut istri, tetapi suami yang takut istri kadang-kadang juga bisa menyeleweng di luar. Di dalam dunia ini, umumnya tidak ada orang lelaki yang tidak suka menyeleweng seperti juga tidak ada kucing yang tidak rakus. Begitu juga Tio Buket ini, ia pernah menyeleweng beberapa kali, dalam kesannya, setiap perempuan Tuna Susila begitu masuk ke dalam menemui tamunya, di wajahnya selalu tersungging senyum manis, sudah tentu senyuman itu bersifat profesional. Akan tetapi perempuan yang duduk bersama-sama ini sebaliknya berbeda dengan wanita biasa. Ia bukan saja tidak tertawa atau tersenyum, bahkan sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya. Begitu berjalan masuk, lalu duduk di atas kursi, sikapnya demikian dingin, seolah-olah sebuah patung. Hanya patung ini benar-benar sangat telok. Usianya agaknya sudah tidak muda lagi tetapi juga tidak terlalu tua, sepasang matanya jernih berkilat di ujungnya agak berdiri ke atas, tampaknya malah semakin menggiurkan. Metu si Raja Garuda Lengan Satu sudah menyipit, katanya sambil tertawa, baik, baik, silahkan duduk. Wanita itu memandang padanya pun tidak, jawabnya dingin, aku sudah duduk, oh iya benar-benar. Kau sudah duduk, dudukmu bagus sekali, berkata si Raja Garuda Lengan Satu sambil tertawa. Kalau begitu kau bilah liatlah sepuas hatimu, aku memang sudah ditakdirkan hidup untuk dilihat orang menjawab perempuan itu. Si Raja Garuda Lengan Satu menepok meja, katanya sambil tertawa besar, tua bangka, kau lihatlah, kau lihatlah. Perempuan ini betapa menyenangkan, setiap patah kata yang keluar dari mulutnya berbeda sekali dengan orang lain, ia ternyata berani membantah aku, jikalau ada orang lain berani membantah ucapannya ia pasti akan pukul kepala orang itu hingga pecah, tetapi wanita itu sudah membantah ucapannya sebaliknya ia malah merasa kesenangan. Ayuh kaum wanita benar-benar hebat. Ku tidak tahu nona ini suka memberitahukan namanya atau tidak demikian. Tusiawetian berkata juga tertawa. Namaku Sienio, menjawab wanita itu lekas. Sienio, Pantas kau demikian tidak gembira, kelihatannya kiranya kau sedang memikirkan ibumu. Apakah ibumu juga demikian cantik seperti kau bertanya si Raja Garuda Lengan I sambil tertawa besar. Sienio mau tidak berkata apa-apa, ia bangkit dari tempat duduknya dan lalu berjalan keluar. Si Raja Garuda Lengan I berseru, tunggu dulu, tunggu dulu. Kau hendak ke mana aku hendak pergi, pergi? Kau mau pergi? Baru saja kau datang, apa sudah mau pergi lagi tanya si Raja Garuda Lengan satu heran. Meskipun aku adalah seorang perempuan yang jual tawa dan muka manis, tetapi ibuku bukan demikian. Aku datang kemari juga bukanlah hendak mendengar ucapan kalian yang membawa-bawa ibuku untuk dibuat permainan, jawab Sienio dingin. Ia ternyata mengerti sifat laki-laki yang benar-benar, ia tahu laki-laki yang kedudukannya semakin tinggi dan semakin banyak akal tentu semakin senang kepada perempuan yang tidak dengar kata. Sebab mereka sudah terbiasa melihat banyak orang yang selalu dengar katanya. jarang melihat perempuan semacam dia itu baru senang dengar perempuan yang membuat mabuk dirinya. Benar saja, si Raja Garuda Lengan satu sedikit pun tidak marah, sebaliknya malah tertawa semakin senang, katanya, benar, benar, benar. Selanjutnya, siapa yang berani main-main dengan ibumu, aku akan potes lebih dulu lehernya. Kini Sienio barulah dengan terpaksa duduk lagi. Tio Bukek lalu berkata, kalau Nona tidak suka main-main, apakah yang Nona sukai apapun aku tidak suka, apapun aku tidak senang, menjawab Sienio. Satu jawaban yang sangat bagus, benar-benar lebih menarik daripada suara orang menyanyi berkata si Raja Garuda Lengan satu sambil tertawa besar. Ucapan Nona sudah demikian enaknya, nyanyiannya pasti lebih enak lagi. Entah Nona bisa menyanyi apa? Sudikah Nona menyanyi, supaya kami semua bisa turut merasa senang, berkata Tio Bukek sambil tertawa. Hati perempuan aku tidak bisa menyanyi, menjawab Sienio. Kalau begitu, Nona tentunya bisa main mandolin bertanya pula Tio Bukek. Juga tidak bisa, bagaimana kalau main tipa? Lebih tidak bisa, Tio Bukek tertawa, katanya, kalau begitu, Nona sebetulnya bisa main apa aku datang hanya untuk menemani kalian minum arak, sudah tentu bisanya cuma minum arak, si Raja Garuda Lengan satu tertawa besar ketika mendengar ucapan itu, kemudian berkata, bagus sekali, bagus sekali, bisa minum arak sudah cukup bagus, aku justru senang sekali kepada perempuan yang bisa minum arak, wanita yang mengaku bernama si Nyo ini benar-benar boleh dikata bisa minum arak. Tio Bukek sebetulnya sengaja hendak meloloh ia hingga mabuk, supaya perempuan itu bisa lebih cepat menunjukkan tingkah lakunya yang sebenarnya. tetapi si Nyo semakin banyak menenggak arak, sinar matanya semakin terang, sedikit pun tidak dapat dijejaki sampai di mana kuatnya dia minum arak. Maka itu, Tio Bukek sebaliknya tidak berani mengajak ia minum lagi. Si Raja Garuda Lengan Sabtu sendiri tidak berani meloloh ia minum arak. Ia adalah seorang laki yang mengerti, bahwa buat menikmati orang perempuan itu sedikit mabuk, perempuan itu tidak boleh mabuk arak benar-benar. Ia juga mengerti caranya menguasai waktu. Ketika saatnya tiba, ia sendiri yang lebih dulu berpura-pura mabuk. Sementara itu, Tio Bukek juga tahu diri, telah menganggap saatnya tiba, ia berkata sambil tertawa, Saudara Su Hong beberapa hari ini terlalu lelah, sekarang barangkali tidak sanggup minum arak lagi ingin tidur saja, aku sudah mabuk, hendak tidur, To'ama sudah menyediakan satu rumah yang tenang di belakang sana, tolong nrona ini antara Saudara Su Hong ke kamar berkata Tio Bukek. Si Nio mendelikan matanya tetapi tidak menolak, ia membimbing si Raja Garuda Lengan Sabtu berjalan keluar. Perbuatan seperti ini rupanya sudah biasa dilakukannya. Su Siawetian berkata sambil tertawa, aku masih menganggap ia benar-benar tidak ada apa-apanya yang berlainan, kiranya pada akhirnya juga sama saja seperti perempuan yang lain, Tio Bukek juga lantas berkata sambil tertawa, pada akhirnya, setiap perempuan dalam dunia ini memang semua sama saja. Terutama perempuan semacam ini, mereka memang lantaran hendak menjual diri baru keluar melakukan pekerjaan semacam ini. Kalau tidak buat menjual diri, tidak mungkin dia mau berbuat demikian. Hanya Kero menjual diri perempuan ini tadi sebetulnya agak berlainan dari yang lain, berkata Tio Siawetian sambil tertawa. Rumah yang disediakan oleh Maha Wee-Hwee untuk keperluan si Raja Garuda Lengan I benar saja sangat tenang. Begitu masuk pintu, si Mimar mendorongnya sekuat tenaga, katanya dingin, mabukmu seharusnya sudah waktunya untuk kesadarkan diri mabuk arak mana bisa sadar demikian cepat berkata si Raja Garuda Lengan I sambil tertawa. Kau sebetulnya memang tidak mabuk, apa kau kira aku bisa kau kibuli berkata si Nio sambil tertawa dingin? Juga tahu, sadari alah mabuk, mabuk berarti sadar, penghidupan manusia memang seperti main sandiwara. Perlu apa kau bedakan demikian jelas ya mencari poci teh sendiri, lalu ditenggaknya begitu saja, sedang mulutnya menggumam, arak terbuat dari air, tapi air benar-benar tidak seperti arak enaknya, si Nio memandang padanya dengan sinar matu dingin, katanya, sekarang aku sudah hantar kau pulang, kau masih hendak suruh aku bikin apa dengan tangannya yang tinggal satu, si Raja Garuda Lengan I menarik tangan si Nio, lalu berkata sambil menyipitkan matanya, orang laki pada saat seperti ini hendak melakukan apa, apakah betul-betul kau tidak mengerti si Nio mengibaskan tangan, katanya dengan suara keras, dengan hak apa kau mengira aku perempuan semacam itu, dengan hak apa kau mengira aku bisa melakukan perbuatan semacam itu, aku hanya bisa berbuat dengan hak ini, berkata si Raja Garuda Lengan I, yang sudah lantas mengeluarkan sepotong uang mas, dilemparkan di atas meja, sedang matanya tak lepasnya terus melirik kepada si Nio dan mulutnya berkata, ini kau mau tidak kami yang melakukan pekerjaan seperti ini, tujuannya memang buat mencari uang semata-mata, jikalau bukan lantaran hendak mencari uang, siapa yang kesedihan harus dianggap botol arak oleh orang lain si Raja Garuda Lengan I tertawa besar, katanya, kiranya kau masih mau uang, kalau begitu mudah sekali, kembali ia menarik tangan si Nio, dan si Nio mengibaskan lagi, katanya dingin, meskipun aku mau uang, tetapi aku juga harus memilih orangnya, wajah si Raja Garuda Lengan I berubah, katanya, kau mau memilih orang macam apa? lelaki tampan lelaki tampan sudah banyak aku melihatnya, yang ku kehendaki ialah laki-laki yang benar-benar jantan itu benar, kau memilih aku tidak bisa salah lagi, aku adalah laki-laki yang jantan benar-benar, berkata si Raja Garuda Lengan I sambil tertawa. Si Nio mengawasi padanya dari atas sampai ke bawah, kemudian berkata, yang ku kehendaki ialah laki-laki yang hebat, apakah kau ya sudah tentu, jikalau kau benar-benar memiliki kehebatan, perlihatkanlah padaku. Jikalau kau bisa menggerakkan hatiku, sekalipun kau tidak memberikan uang sama sekali, aku juga bersedia melayani kau, kau tidak kenal aku, sudah tentu tidak tahu betapa hebatnya aku ini. Tetapi orang-orang dunia Kang Ho yang pernah mendengar namaku, kalau aku sudah suruh ia pergi ke timur, ia tidak mungkin berani menuju ke barat, berkata si Raja Garuda Lengan I sambil tertawa. Membual setiap orang pun bisa, kau tidak percaya. Baik, aku perlihatkan padamu, berkata si Raja Garuda Lengan I. Ia menggunakan tangannya dan memotong perlahan di atas meja, meja itu telah terpapas bagaikan oleh pisau tajam. Baik, benar kau mempunyai kepandayan. Tetapi dalam mataku masih belum cukup, berkata si Nio hambar. Tidak peduli bagimu sudah cukup atau belum, tapi aku sudah tidak bisa sabar menunggu lagi, berkata si Raja Garuda Lengan I sambil tertawa besar. Ia menarik perlahan, si Nio hampir jatuh dalam pelukannya. Si Nio memejamkan matanya tanpa bergerak, katanya, tenagamu besar, kalau kau hendak memperkosa aku, aku juga tidak berdaya untuk melawan. Tetapi seorang laki yang benar-benar jantan, seharusnya suruh perempuan yang mengikuti kemauannya dengan kerelaan hatinya sendiri, si Raja Garuda Lengan satu bungkam, sebab tangannya sudah bergerak, meskipun ia hanya memiliki satu tangan saja, tetapi gerakannya lebih cepat dan lebih hebat daripada orang laki lain yang mempunyai tangan dua. Si Nio menggertak gigi, katanya sambil tertawa dingin, percuma saja kau berani mengatakan sendiri seorang laki-laki jantan, kiranya kau hanya bisanya menghina seorang perempuan. Orang laki yang menghina orang perempuan bukan saja seorang yang tidak tahu malu, juga paling tidak ada harganya. Aku sungguh tidak menduga kau adalah seorang laki bertipe demikian, si Raja Garuda Lengan satu mendengus, katanya sambil tertawa. Kau kira aku ini orang macam apa? Aku lihat meskipun mukamu buruk, namun masih ada sedikit sifat laki-laki, maka aku baru mau mengikuti kau datang kemari. Tapi jikalau diganti dengan tiga orang itu, sekalipun mereka mabok dan rubuh di tanah, aku juga tidak sudi membangunkan mereka, kata Sienio. Ia menarik napas perlahan, lalu katanya lagi dengan suara hambar, siapa sangka aku ternyata sudah keliru melihat tentang dirimu. Tapi ini juga terpaksa cuma bisa sesalkan diriku sendiri, tidak dapat menyesalkan orang lain. Baik, kalau kau mau lekaslah, biar bagaimana urusan ini juga tidak memerlukan banyak waktu. Tangan si Raja Garuda lengan Sabtu sekarang sudah tidak begitu aktif lagi, orangnya juga diam. Sekian lama ia berada dalam keadaan tercengang, barulah lompat bangun dan berkata dengan suara keras, kau sebenarnya menghendaki aku berbuat bagaimana siangimau duduk dan berkata, aku dengar, orang yang memiliki kepandaian semakin tinggi, semakin tidak suka memperlihatkan. Contohnya, Hansin di jaman dahulu, meskipun terhina disuruh merangkak di bawah selangkangan kaki orang, ia menurut saja. Orang-orang di kemudian hari baru merasakan bahwa ia itu benar-benar seorang yang hebat, sebab pada saat itu ketika ia dibunuh oleh kaum bajingan itu, masih ada yang mengaguminya dengan prestasinya di kemudian hari. Apakah kau menghendaki aku merangkak di bawah selangkangan musya niroh merasa geli hingga tidak dapat menahan tawanya. Kalau di saat ia tidak tertawa, hanya merupakan seorang cantik seperti patung, tapi setelah tertawa, benar-benar sangat membiurkan, jikalau ada pria yang melihatnya dan tidak tergerak hatinya, orang itu pasti seorang laki-laki yang sudah tidak bernyawa. Si Raja Garuda lengan satu tentu bukan orang mati, dengan metel, terbelalak ia berkata sambil tertawa, aku Su Hong Chu pernah malang melintang dalam dunia Kang Ou, tetapi jika kau benar-benar suruh aku merangkak di bawah selangkanganmu, aku juga bisa menurut, bukan itu maksudku. Tapi, berkata Sieniu, biji matanya berputaran, kemudian berkata pula, kalau kau kupukul sekali, namun tidak membalas, itulah baru laki-laki bersifat jantan. Baru benar-benar seorang laki-laki yang mempunyai keberanian, si Raja Garuda lengan satu berkata sambil tertawa besar, ini sangat mudah. Kalau kau mau, kau boleh kukul aku sepuasnya, apa salahnya benarkah sudah tentu benar. Sekarang kau boleh coba pukul. Pukul lebih berat juga tidak halangan, kalau begitu aku benar-benar hendak memukulmu. Ia menggulung lengan bajunya, sehingga tampak tangannya yang putih. Si Raja Garuda lengan satu benar-benar sama sekali tidak bergerak, ia rupanya sudah terima dirinya dipukul orang. Itulah orang lelaki yang patut dikasihani. Karena hendak menunjukkan dirinya seorang laki-laki berjiwa jantan di hadapan perempuan, karena hendak menunjukkan keberaniannya, or laki-laki benar-benar dapat melakukan apa saja. Si Yan Yimau tertawa, tangannya lalu memukul ringan. Ia bergerak lambat, tetapi sewaktu hendak memukul muka Raja Garuda lengan satu, lima jari tangannya yang runcing dengan tiba-tiba melakukan totokan demikian cepat dan dengan beruntun beberapa kali, menotok empat tempat di bagian jalan darah orang itu. Si Raja Garuda lengan satu jelas tidak menduga sama sekali akan tindakan Hang Si Yan Yimau itu, ketika ia menyadari, sudah tidak keburu lagi, hingga ia sendiri seketika itu juga sudah berubah menjadi patung. Sementara itu Si Yan Yimau sudah memperdengarkan suara tertawanya yang nyaring, setelah itu ia berkata, baik, Raja Garuda lengan satu benar saja memiliki jiwa laki-laki jantan, aku kagum kepada mu si Raja Garuda lengan satu hanya mendelikan matanya memandang padanya, matanya itu sudah merah membara, tapi dari mulutnya sepatah kata pun tidak dapat keluar, seluruh mukanya sudah kaku. Si Yan Yimau berkata pula, sebetulnya kau tidak perlu marah, tidak perlu sedih. Sebab tidak peduli bagaimana pintarnya pun laki-laki, kalau sudah melihat perempuan cantik, juga bisa berubah jadi linglung, ia tertawa gembira, kemudian berkata lagi, maka itu, ada beberapa gadis cilik berusia 17 tahunan, juga bisa menipu seorang tua bangka licik yang gemar paras elok. Dalam dunia ini urusan semacam ini banyak sekali, sambil berkata demikian, tangannya merabah-rabah seluruh tubuh si Raja Garuda lengan satu. Si Raja Garuda lengan satu memakai pakaian pendek tetapi lebar. Bungkusan kuning yang tadi berada di tangannya, justru disembunyikan dalam pakaiannya. Si Yan Yimau setelah menemukan bungkusan itu, matanya bersinar semakin terang. Ia membuka bungkusan kuning itu, di dalamnya ternyata ada kotak untuk menyimpan golok. Golok dalam kotak itu memancarkan sinarnya yang berkilauan. Si Yan Yimau lama memandang golok dalam kotak itu, sedang mulutnya menggumam, Si Yau Capit Long, Si Yau Capit Long. Kau anggap dengan seorang diri aku tidak dapat merampas golok ini? Kau bukan saja terlalu memandang rendah diriku, tetapi juga terlalu memandang rendah kepada kaum wanita, betapakah besar kepintaran seorang wanit, barangkali tidak dapat dipikirkan untuk selama-lamanya oleh kalian kaum pria, air, sungguh seorang perempuan yang hebat. Hang Si Yan Yimau benar-benar boleh dikata seorang perempuan yang hebat. Tetapi Hang Si Yan Yimau bagaimanapun juga adalah seorang wanita. Wanita jikalau melihat barang yang disenangi sendiri, lalu tidak melihat bahaya yang mengancam dirinya. Betapa banyak laki-laki yang gemar paras elo, kebanyakan semua tahu kelemahan kaum wanita ini, maka sering menggunakan barang hadiah yang menyolok dan menarik, dan menjaga serangan yang membahayakan dirinya sendiri. Saat itu, seluruh perhatian Hang Si Yan Yimau sedang dicurahkan ke golok pusaka itu, hingga tidak melihat kalau bibir si Raja Garuda Lengan 1 sudah tersungging satu senyuman yang menyeramkan. Ketika ia hendak berjalan, sudah tidak keburu lagi. Lengan yang panjangnya seperti orang hutan dari si Raja Garuda Lengan 1 itu dengan tiba-tiba dan secepat kilat sudah diulur menyambar dada Hang Si Yan Yimau, hingga setengah badannya menjadi kesemutan. Sesaat itu juga, sudah tentu golok di tangannya lalu jatuh terlempar ke tanah. Gerakan tangannya yang demikian cepat gesit, membuat Hang Si Yan Yimau tidak mendapat kesempatan untuk mengelak. Si Raja Garuda Lengan 1 berkata sambil tertawa besar, jikalau kau anggap aku benar-benar seorang tolol, itu berarti kau bukan saja sudah pandang rendah diriku, juga terlalu pandang rendah kami kaum pria. Kepintaran laki-laki sebetulnya ada berapa besar, barangkali tidak dapat terpikirkan oleh kalian orang-orang perempuan yang biasanya kerja di dapur hati Hang Si Yan Yimau waktu itu meskipun sudah seperti tenggelam, tetapi di wajahnya masih tersungging senyuman manis. Sebab ia tahu senjata satu-satunya pada saat itu ialah senyuman. Ia melirik si Raja Garuda Lengan 1, lalu berkata sambil tersenyum manis, perlu apa kau marah-marah? Orang laki satu kali ditipu oleh orang perempuan bukankah itu merupakan suatu hal yang sangat interesan. Jikalau terlalu menganggap benar-benar tambah tidak ada artinya lagi, orang perempuan satu kali diperkosa oleh orang laki-laki, bukankah juga suatu hal yang sangat interesan tangannya dengan mendadak mencengkeram hebat, hingga sekujur tubuh Hang Si Yan Yimau kini menjadi kesemutan, sedikit tenaga pun ia sudah tidak punya. Ketika sekali lagi ia dipukul oleh punggung telapak tangan si Raja Garuda, waktu itu juga tubuhnya lantas terjatuh di atas pembah ringan. Si Raja Garuda Lengan 1 sudah berjalan menghampirinya sambil unjukkan tertawanya. Yang menyeramkan. Hang Si Yan Yimau terpaksa mengertak gigi, dengan menggunakan sisa kekuatan tenaga yang ada padanya, kakinya menjejak ke depan. Tetapi tendangan itu belum dilakukan, kakinya sudah terpegang oleh si Raja Garuda Lengan 1. Ketika jari tangan si Raja Garuda Lengan 1 menekan kaki itu, kaki Hang Si Yan Yimau dirasakan seperti mau patah, air matanya juga hampir keluar. Sepatu kain warna hijau yang tipis juga sudah berubah menjadi rodek sehingga tampak kaki Hang Si Yan Yimau yang putih halus, sedikit pun hampir tidak ada cacatnya. Si Raja Garuda Lengan 1 ketika melihat sepasang kaki yang indah itu, seolah-olah sudah menjadi kesima, sedang mulutnya menggumam, sepasang kaki yang indah, ia menundukkan kepala, mencium telapakan kaki Hang Si Yan Yimau. Tiada ada seorang perempuan yang tidak takut geli di telapakan kakinya, terutama Hang Si Yan Yimau. Kumis si Raja Garuda Lengan 1 yang kaku bagaikan rumput menusuk telapakan kakinya, sedangkan suara dengusan napas seperti kerbau dipotong menusuk-nusuk hatinya. Ia boleh terkejut, takut dan marah, namun apa daya? Dalam keadaan demikian, ia benar-benar sudah tidak sanggup lebih lama. Meskipun hatinya sudah hampir meledak, tetapi orangnya masih bisa tertawa tergelak-gelak, hingga mengeluarkan air matanya. Ia sambil tertawa, mulutnya terus memaki-maki tidak berhentinya. Binatang, kau binatang yang tidak mau mampus ini, lekas bebaskan aku, segala ucapan yang paling keji ia sudah keluarkan semua, namun masih tidak dapat mengendalikan rasa gelinya. Si Raja Garuda Lengan 1 pendelikan matanya, sepasang matanya seperti api membara, mendadak ia mengulurkan tangannya, baju di depan dada Hang Si Yan Yimau telah dirobek, sehingga tampak buah dadanya yang bulat menonjol. Hampir saja Hang Si Yan Yimau jatuh pingsan. Ia hanya merasakan bahwa tubuh si Raja Garuda Lengan 1 kini sudah mulai menindih tubuhnya, ia hanya dapat menggunakan sepasang kakinya untuk melilit dan merontah, bagaimanapun juga tidak mau melepaskan. Terdengar suara mendengu si Raja Garuda Lengan 1, kau perempuan busuk ini, ini adalah kau sendiri yang mencari mampus, tidak boleh sesalkan aku tangannya sudah mencengkeram leher Hang Si Yan Yimau sampai perempuan ini hampir dua tidak bisa bernafas, mana masih mempunyai tenaga untuk melawan. Matanya perlahan dua menjadi lemas, dan sepasang kakinya perlahan dua juga mulai kendur. Dalam keadaan seperti itu, mendadak terdengar suara gempuran di jendela, dan daun jendela telah terbuka lebar. S.E. orang berbaju warna hijau bagaikan anak panah melesat dari busurnya mencelat masuk. Merampas golok yang terjatuh di tanah si Raja Garuda lengan satu benar-benar tidak kecewa menjadi seorang tokoh kenamaan yang sudah banyak pengalaman, dalam keadaan seperti itu, ternyata tidak menjadi gugup dengan satu gerakan mencelat balik, lengan tangannya yang panjang berbulu menyambar kepala orang itu. Orang itu tidak keburu memungut gelolok, tubuhnya dikerutkan dan lompat mundur setengah kaki. Tiba-tiba terdengar suara krak, lengan si Raja Garuda yang tinggal satu itu mendadak jadi tambah panjang setengah kaki, tempat yang tadi tidak dapat dijangkaunya, sekarang sudah dalam kekuasaannya. Itulah kepandayan tunggal si Raja Garuda lengan satu yang membuat ia bisa malang melintang di dunia Kang Ou. Tetapi, orang itu ternyata bukan orang sembarangan. Jikalau orang lain, bagaimanapun juga rasanya sulit untuk mengelakkan samberan tangannya itu. Tak disangka oleh si Raja Garuda, orang berpakaian hijau itu sungguh memiliki kegesitan yang tidak habis dipikir, dengan tiba-dua ia memutar tubuhnya, tangannya sudah membacok pergelangan tangan si Raja Garuda, sedang ujung kakinya menyontek golok di tanah hingga golok itu terbang ke arah Hang Sianyo. Hang Sianyo dengan sebelah tangannya menutupi baju bagian depannya yang terkoyak, tangan yang lainnya menyambuti datangnya golok, lalu berkata sambil tertawa terkekoh-kekeh, terima kasih ku ucapkan padamu. Di antara suara tertawanya, orangnya sudah terbang dan melesat keluar dari lubang jendela. Orang berbaju hijau itu menghela nafas, ia membalikan tangan dan menghibas, saat itu juga ada sebilah golok bersinar berkilauan bagaikan rantai yang menyambar bahwa Raja Garuda Lengan I. Kecepatan gerak golok itu, benar-benar sulit dilukiskan. Seorang tokoh kenamaan seperti Raja Garuda Lengan I yang sudah malang melintang beberapa puluh tahun di dunia Kang O, sesungguhnya juga belum pernah melihat, menyaksikan ilmu golok yang demikian cepat, bahkan dengan kira bagaimana golok itu keluar dari sarungnya. Ia juga tidak melihat nyata, dalam keadaan terkejut, ia lompat balik, dan membentak dengan suara bengis, kau siapa orang berbaju hijau itu juga tidak menjawab, ia mencecar dengan hebatnya, hanya nampak sinar goloknya yang berputar-putaran demikian rapat, mengancam si Raja Garuda Lengan I. Si Raja Garuda Lengan I berhasil mengelakkan serangan gencar itu, dengan tiba-tiba ia lompat mundur dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, siyaung capet long. Kiranya adalah kau orang berbaju hijau itu juga berkata sambil tertawa besar, Raja Garuda benar dua tajam matamu. Di antara suara tertawanya, orang berikut goloknya sekali dengan tiba dua sudah menjadi satu, merangsak ke depan. Begitu sinar goloknya berkelebat, orangnya sudah lompat keluar melalui lobang di jendela. Si Raja Garuda Lengan I memperdengarkan suara hardiknya, ia juga lompat keluar pergi mengejar. Di luar gelap bulita dan sunyi senyap, hanya sinar bintang yang menyinari bumi, sudah tidak tertampak lagi bayangan siyaung capet long. Hang Sian Yeo yang waktu itu sudah berada di dalam kamar, sambil menukar pakaian mulutnya terus memaki dua dengan suara yang sangat perlahan, tidak tahu siapa yang dimaki olehnya, juga entah ucapan apa yang keluar dari mulutnya. Hanya di wajahnya tidak tampak tanda marah, sebaliknya malah merasa gembira terutama ketika ia melihat kotak golok di atas tempat tidur, di bibirnya tersungging senyum manis Hang Sian Yeo dengan sebelah tangannya menutupi baju bagian depannya yang terkoyak, tangan yang lainnya menyambuti datangnya golok, lalu berkata sambil tertawa terkekeh-kekeh, terima kasih ku ucapkan padamu. Di antara suara tertawanya, orangnya sudah terbang dan melesat keluar dari lubang jendela. Orang berbaju hijau itu menghela nafas, ia membalikan tangan dan menghibas, saat itu juga sebilah golok bersinar berkibaran bagaikan rantai yang menyambar bahwa Raja Garuda Lengan I. Kecepatan gerak golok itu, benar-benar sulit dilukiskan. Seorang tokoh kenamaan seperti Raja Garuda Lengan I yang sudah malang melintang beberapa puluh tahun di dunia Kang O, sesungguhnya juga belum pernah melihat, menyaksikan ilmu golok yang demikian cepat, bahkan dengan kera bagaimana golok itu keluar dari sarungnya. Ia juga tidak melihat nyata, dalam keadaan terkejut, ia lompat balik, dan membentak dengan suara bengis, kau siapa orang berbaju hijau itu juga tidak menjawab, ia mencecar dengan hebatnya, hanya tampak sinar goloknya yang berputar piteran demikian rapat, mengamcam di Raja Garuda Lengan I. Si Raja Garuda Lengan I berhasil mengelakkan serangan genjar itu, dengan tiba-tiba ia lompat mundur dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, si Yau Capit Long kiranya adalah kau orang berbaju hijau itu juga berkata sambil tertawa lebar, Raja Garuda benar-benar tajam matamu di antara suara tertawanya, orang berikut goloknya sekali dengan tiba-tiba sudah menjadi satu, merangsek ke depan. Begitu sinar goloknya berkelebat, orangnya sudah lompat keluar melalui lubang jendela. Si Raja Garuda Lengan I memperdengarkan suara hardiknya, ia juga lompat keluar pergi mengejar. Di luar gelap bulita dan sunyi senyap, hanya sinar bintang yang menyinari bumi, si dah tidak tampak lagi bayangan si Yau Capit Long. Hong Sian Yau waktu itu sudah berada di dalam kamar, sambil meukar pakaian mulutnya terus memaki-maki dengan suara yang sangat perlahan, tidak tahu siapa yang dimaki olehnya, juga entah ucapan apa yang keluar dari mulutnya. Hanya di wajahnya tidak tampak tanda marah, sebaliknya malah merasa gembira terutama ketika ia melihat kotak golok di atas tempat tidur, di bibirnya tersungging senyum manis. Golok Waliok Tzu yang dipikirkan siang hari malam olehnya itu, akhirnya terjatuh juga ke tangannya. Lantaran golok itu, Hong Sian Yau benar-benar sudah memeras otak dan tenaga, beberapa hari berselang, ia sudah tiba di kota itu, sebab ia sudah menghitung dengan pasti bahwa Tio Bukek pasti melalui kota ini. Di luar kota, ia menyewa sebuah rumah kecil di tempat sepi, lalu pergi mencari lagi kepada Maha Weehwe. Maha Weehwe adalah seorang yang cukup setia kawan, dahulu karena pernah hutang budi padanya, sudah tentu ia tak boleh tidak harus memberikan bantuannya. Tetapi si Raja Garuda lengan Sabtu sesungguhnya merupakan seorang tokoh yang tangguh, hingga hampir saja ia sendiri yang terjatuh di cengkeraman Raja Garuda. Jikalau bukan lantaran datangnya Siau Capitlong. Teringat diri Siau Capitlong, ia mendadak merasa gemas. Baru saja ia membetulkan kancing leher di bajunya, di luar jendela tiba-tiba terdengar suara orang menghela nafas panjang, katanya dengan suara sedih, dinasehatkan cuon-cuon sekali dua jangan berkawan dengan orang perempuan, lebih dua jangan membantu perempuan. Kalau kau membantu juga padanya, ia sebaliknya bisa kabur, dan meninggalkankah seorang diri biar terjemur juga, mendengar suara itu, wajah Hang Siang Yiu semakin merah, tanpa disadari olehnya kancing yang baru diperbaiki tadi juga dipatahkan olehnya, tampaknya ia sudah ingin menendang hancur jendela tetapi kemudian ia menahan sabar lagi, sebaliknya malah tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, sedikit pun tidak salah, aku justru merasa gemas dan ingin kau terjemur mati di situ biar si Raja Garuda Lengan satu itu mengorek hatimu, sebetulnya bagaimana rupanya entah hitam atau merah daun jendela terbuka sedikit. Si Yau Capet Long menongolkan mukanya, katanya sambil tertawa cekikikan. Entah hatiku entah hatimu yang hitam kau masih berani mengatai aku? Aku ini sejujur hatiku minta kau bantu aku, tapi kau menolaknya dengan alasan rupa dua, lantaran terpaksa aku pergi sendiri, tapi kau diam dua mengikuti aku, hampir aku akan berhasil kau muncul dengan mendadak. Ingin enak dua tanpa mengeluarkan keringat memungut hasil orang. Coba kau pikir sendiri, kau ini orang apa. Ia semakin berkata semakin marah, akhirnya ia tidak dapat kendalikan emosinya dan lompat menerjang jendela hingga di jendela itu terbuka satu lubang besar, ia rupanya begitu gemas sekali, dan mengharap bahwa yang ditendang tadi adalah muka Si Yau Capet Long. Namun Si Yau Capet Long Siang 2 sudah kabur jauh dua, setelah itu ia balik kembali dan berkata sambil tertawa, sudah tentu aku bukan barang, sudah jelas aku adalah orang, bagaimana kau katakan barang ia menghela nafas dan lalu menggumam sendiri, mungkin aku benar dua tidak harus datang biar saja si setan kepala besar tadi mencium kakinmu yang bau busuk, biar ia mabok dan mati, dan aku juga sudah tidak perlu lagi, Hang Siang Yau berteriak, katanya sambil memaki-maki, kentutmu. Bagaimana kau tahu kalau kakiku bau busuk? Apakah sudah pernah menciumnya aku tidak mempunyai kegembiraan? Seperti itu menjawab Si Yau Capet Long sambil tertawa. Hang Siang Yau saat itu juga merasakan bahwa dengan ucapannya itu, sebetulnya mencari kesulitan sendiri, maka ia lalu berkata lagi dengan muka merah, sekalipun benar kau telah membantu aku, tapi aku juga tidak suka menerima budimu. Sebabkah sama sekali bukan menolong aku tadi, yang kau maksudkan hanya golok itu saja? Oh, jikalau kau benar datang hendak menolong aku, mengapa kau tidak perdulikan orangnya? Sebaliknya merampas goloknya lebih dahulu Si Yau Capet Long geleng-gelengkan kepala, katanya sambil tertawa getir, perempuan ini sedikit pun tidak mengerti akal muslihat suara di timur menyerang di barat. Sekarang ku tanya padamu jikalau aku tidak merampas goloknya itu lebih dulu, mana bisa demikian mudah ia melepaskan kau itu memang benar juga, hingga Hang Siang Yau jadi terdiam. Sebab apabila Si Yau Capet Long waktu itu tidak merampas goloknya lebih dulu, atau kalau ia menyerang orangnya lebih dahulu, ia sendiri mungkin sudah dilukai oleh Raja Garuda Lengan I. Sementara itu Si Yau Capet Long sudah berkata, jikalau ada seekor tikus coba naik ke gelasmu, apakah kau dapat menggunakan batu untuk memukulnya? Apakah kau tidak takut akan memecahkan gelasmu sendiri? Iyalah, hitung-hitung kau pandai bicara, berkata Hang Siang Yau dengan muka cemberut. Aku tahu dalam hatimu juga sudah mengerti kesalahanmu, tetapi mulutmu tetap tidak mau. Mengakui, berkata Si Yau Capet Long sambil tertawa geli. Bagaimana kau tahu isi hatiku? Apakah kau cacing dalam perutku justru karena dalam hatimu mengakui salah, lalu kau berterima kasih kepada aku, maka aku jadi berani demikian galak. Asal dalam hatimu sudah berterima kasih kepada aku, apa yang keluar dari mulutmu juga tidak ada arti apa-apa. Hang Siang Yau meskipun ingin cemberutkan mukanya, tapi akhirnya tak tahan merasa gelinya. Hati perempuan memang sangat aneh, terhadap laki-laki yang tidak ia senangi, hatinya bisa keras bagaikan baja, tetapi kalau ketemu laki sama dengan laki yang disukanya, hatinya tidak bisa keras lagi. Kepandaian orang lelaki Si Yau Capet Long terus memandang ke arah Hang Siang Yiu, seolah-olah orang terkesima. Hang Siang Yiu mempendelikan matanya, katanya sambil tertawa geli, apa yang kau lihat kau ternyata tidak mengerti. Saatnya yang paling menarik dan paling manis bagi seorang perempuan, sewaktu ia sedang cemberut, tetapi Titka sanggup menahan rasa gelinya. Kesempatan ini mana boleh aku lewatkan begitu saja jawab Si Yau Capet Long. Cis! Kau jangan terlalu menyanjung aku. Sebetulnya apa yang sedang terpikir dalam hatimu, semua aku tahu. Oh sejak kapan kau juga sudah berubah menjadi cacing dalam perutku kali ini dugaanmu meleset, dalam hatimu sudah tentu penasaran, selalu pikir dari aku sini untuk mendapat kembali sedikit keuntungan. Betul tidak itu juga bukan, tapi, ia tertawa dan berkata lagi, kau sudah memiliki golok waliok tu, untuk apa pedangmu nagiok itu? Aku sudah tahu kau bangsat kecil ini memang sedang mengincar pedangku itu, tapi baiklah, mengingat kau masih demikian berbakti terhadap aku, sekarang yayarlah pedang pusaka ini kuhadiahkan kepadamu. Ia lalu mengeluarkan pedang, dilemparkan keluar jendela. Si Yau Capet Long menyambut datangnya pedang dengan kedua tangannya, lalu berkata sambil tertawa, terima kasih, ia menghunus pedangnya, dielus-elus dengan mesra, sedang mulutnya mengguman sendiri, benar saja sebilah pedang yang sangat bagus sekali, tapi sayangnya dipakai hanya oleh kaum wanita saja, Hang Sianyi Mar mendadak bertanya. Oh ya, kau menghendaki pedang kaum wanita ini untuk apa? Sudah tentu hendak ku berikan kepada seorang wanita, menjawab Si Yau Capet Long sambil tertawa. Hendak kau berikan kepada siapa? bertanya Hang Sianyio sambil mendelikan matanya. Ku berikan kepada siapa? Sekarang ini aku masih belum tahu, tapi biar bagaimana aku pasti akan dapat menemukan seorang wanita yang cocok untuk ku berikan pedang ini, kau jangan khawatir, Hang Sianyi mau gigit bibir, katanya, baik. Tapi kalau kau nanti sudah menemukan, kau harus beritahukan padaku, baik sekarang aku hendak pergi mencari, Si Yau Capet Long lalu memutar dirinya hendak berlalu, Hang Sianyi ma kembali berseru padanya, Tunggu dulu, Si Yau Capet Long lambat-lambat membalikan tubuhnya dan bertanya, masih ada perintah apalagi sepasang biji mata Hang Sianyi mau berputaran, ia mengambil golok wa liok cu di atas pembaringan katanya, apakah kau tidak ingin melihat golok ini tidak? Jawabannya itu ternyata demikian tegas, hingga mengejutkan Hang Sianyio, tanyanya, kenapa Si Yau Capet Long tertawa, kemudian berkata, sebab, jikalau dugaanku tidak keliru. Golok ini tentunya barang palsu, barang palsu berdasar atas apa kau menganggap golok ini palsu sekarang, hendak ku tanya kepadamu, Tio Bu Kek, Tio Siawetian, dan He Ling T.J.U., tiga orang ini, bagaimana dalam pandangan matamu tiga orang itu semua bukanlah orang baik-baik, menjawab Hang Sianyio sambil tertawa dingin. Kalau begitu, kenapa mereka mencari siluman tua Si Raja Garuda lengan satu itu dan dengan relah hati mereka malah dibikin mendongkol olehnya, bahkan masih menyerahkan golok kepadanya, dan setelah urusan berhasil juga dia seorang nanti yang akan unjuk muka. Seorang tokoh lihai seperti Tio Bu Kek, sebab apa dapat melakukan perbuatan setolol itu coba kau kata apa sebabnya? Justru disebabkan mereka hendak menggunakan Si Raja Garuda lengan satu ini sebagai setan pengganti nyawa mereka menjadi sasaran anak panah. Sasaran anak panah mereka sudah tahu betul bahwa sepanjang jalan ini sudah pasti ada banyak orang yang bisa merampas golok pusaka itu dan orang yang berani merampas golok itu sudah tentu memiliki kepandayan cukup, maka itu mereka lalu menyerahkan sebilah golok yang palsu pada Su Hong Chu biar semua orang pergi merampas golok paslu itu, dan dengan demikian mereka baru dapat mengantarkan golok yang tulen ke tempatnya dengan selamat. Ia menghela nafas dan berkata pula, Coba kau pikir, jikalau mereka tidak tahu golok itu sebenarnya adalah palsu. Di sini kita bertempur demikian hebat, mengapa mereka bertiga tidak ada satupun yang datang membantu dalam hal ini mungkin disebabkan mereka takut mengganggu Su Hong Chu, bahkan mereka memang berdiam di tempat lain, maha wehwe hanya menyediakan satu tempat saja untuk Su Hong Chu seorang menginap. Jikalau benar golok yang dibawa Su Hong Chu itu adalah golok yang tulen, apakah mereka tidak khawatir ia seorang diri berdiam di sini? Hang Sianyima kini tidak dapat berkata apa-apa lagi. Ia berdiam sekian lama, dengan mendadak mengeluarkan goloknya, katanya dengan suara keras, tidak peduli apa juga katamu, aku tetap tidak percaya kalau golok ini kau bilang barang palsu. Golok itu kelihatannya memang sangat bagus, sinarnya berkilauan menyilaukan mata. Tetapi kalau diperiksa dengan seksama dapat ditemukan bahwa sinarnya yang berkilauan itu ada buram-buram sedikit, seperti tusuk kondelang yang dilapis mas. Siaw Kapit Long menghunus pedang Nagioknya dan berkata, Jikalau kau tidak percaya, coba saja kau uji sambil gigip bibir Hang Sianyima melesat keluar dari lubang jendela, dan goloknya digunakan untuk membabat pedang Nagiok di tangan Siaw Kapit Long. Sesaat kemudian terdengar suara nyaring beradunya dua senjata tajam itu. Hasilnya, golok yang tadinya berkilauan sinarnya itu kini telah terkutung menjadi dua potong. Hang Sianyio berdiri terpaku di tempatnya, sama api sepotong golok yang lain juga terlepas dari tangannya dan terjatuh di tanah. Ia juga masih belum merasa, bila ada orang mengatakan bahwa Hang Sianyima tidak bisa tua, maka saat itu dalam waktu sekejapan saja, benar-benar kelihatan sudah lebih tua beberapa tahun. Siaw Kapit Long menggeleng-gelengkan kepalanya dan mulutnya mengguman, semua orang kata bahwa orang perempuan lebih pintar dari lelaki, akan tetapi orang perempuan apa sebab selalu bisa tertipu oleh orang lelaki. Hang Sianyima mendadak lompat dan berkata dengan suara marah, kau jelas sudah tahu bahwa golok ini adalah palsu, namun kau masih menipu pedangku, kau benar-benar seorang bajingan, seorang berandal, Siaw Kapit Long berkata sambil menghela nafas, aku memang benar tidak seharusnya menipu kau. Akan tetapi oleh karena aku mengenal seorang nona yang sangat pintar, cantik, juga pulos, lagi sudah lama aku tidak bertemu muka dengannya, maka ku pikir hendak cari sebuah barang hadiah untuknya agar ia senang. Hang Sianyima membelalakan matanya lebar-lebar, tanyanya, siapa perempuan itu Siaw Kapit Long memandang lurus ke depan, di bibirnya lalu tersungging senyuman yang hangat? Katanya lambat-lambat, dia bernama Hang Sianyo, entah kau kenal dia atau tidak sekonyong-konyong dalam hati Hang Sianyimao timbul perasaan hangat? Segala marah semua telah lenyap bagaikan asap tertiup angin sekujur badannya merasa lemas, ia menyender di jendela seperti tidak bertenaga, katanya sambil gigip bibir, kau, kau orang ini, aku kenal denganmu paling sedikit juga harus dikurangi 30 tahun umurku, Siaw Kapit Long menyerahkan pedang Nagio kepadanya dengan kedua tangan, katanya sambil tertawa, meskipun kau tidak mendapatkan golokwa lioktu, tetapi ada orang yang menghadiahkan pedang Nagio kiam, bukankah kau seharusnya juga merasa senang cemburu di dalam sebuah kedai minuman teh di kota Celem? Kota Celem meskipun merupakan kota yang terkenal dengan banyaknya orang Cengow yang berkepandayan tinggi, tetapi hendak mencari suatu tempat yang lebih ramai dan lebih banyak pembicaraan orang daripada kedai minuman teh, barangkali sedikit sekali. Hang Sianyimao sebetulnya tidak banyak waktu untuk duduk di kedai minuman teh, tetapi setiap kali duduk di situ, ia selalu merasa gembira. Ia senang kalau ada pria yang memandangnya, memperhatikan dirinya. Seorang wanita yang bisa menarik perhatian kaum pria, biar bagaimana merupakan suatu hal yang menyenangkan. Sebagian besar macu kaum pria yang duduk di dalam kedai minuman teh itu, memang benar semua ditujukan kepadanya. Kaum wanita yang duduk minum di kedai minuman teh jumlahnya memang tidak banyak, apalagi perempuan yang demikian cantiknya, semakin sedikit jumlahnya. Hang Sianyimao dengan menggunakan sebuah cangkir teh yang kecil, perlahan-lahan minum tehnya, teh itu tidak begitu harum, teh semacam itu dia biasanya tidak suka minum, tetapi sekarang ia seolah-olah berat untuk meletakkan cangkirnya. Ia sedikit pun tiada maksud untuk menikmati rasanya teh, ia sendiri merasa bahwa sikapnya minum teh itu sangat indah menarik, juga masih dapat membiarkan orang lain menikmati sepasang tangannya yang putih, halus dan indah. Xiao Ke Pet Lang juga sedang mengawasi dirinya, pemuda itu merasa senang. Ia kenal dengan Hang Sianyimao sudah banyak tahun, ia memahami betul adatnya Hang Sianyimao. Jago betina yang oleh orang-orang dunia Kang Ou disebut sebagai siluman perempuan itu, meskipun susah didekati karena terlalu galaknya, tetapi ada kalanya ia bisa berlaku ke kanak-kanakan yang benar-benar seperti anak kecil. Xiao Ke Pet Long selama itu suka padanya, setiap kali berada bersama-sama dengannya, selalu merasa gembira tetapi dikala berpisah dengannya, sudah tidak merasa berat. Ini sebetulnya perasaan semacam apa. Ia sendiri juga tidak terang. Mereka menuju ke kota Cilem, sebab golokwa lioktu juga sudah tiba di kota tersebut. Masih ada banyak lagi orang-orang terkemuka yang tiba di kota itu. Sekonyong-konyong, semua mati yang tadinya ditujukan kepada Hang Sianyimao, dalam waktu sekejap mati sudah beralih keluar pintu, ada yang cuma menongolkan kepalanya, ada juga yang sudah bangkit dari tempat duduknya, lari ke depan pintu. Apakah di luar ada datang orang perempuan lain yang jauh lebih cantik daripada ku? Demikian Hang Sianyimao bertanya-tanya kepada diri sendiri. Ia agak mendongkol, tetapi juga agak heran, hingga ia juga ingin pergi melihat keluar pintu. Setiap kali kalau dalam hatinya ingin melakukan sesuatu, ia selalu tidak akan ragu-ragu. Ia keluar ke depan pintu, barulah menyaksikan bahwa apa yang mereka sedang saksikan itu adalah sebuah kereta. Karena itu meskipun sedikit mewah daripada kereta biasa, tetapi juga tidak ada bagian yang luar biasa. Baik jendelanya maupun pintunya. Semuanya tertutup rapat, tidak diketahui orang macam apa sebenarnya yang duduk di dalamnya. Kuda yang menarik kereta itu jalannya juga tidak tepat, kusir yang mengendalikan kuda itu tampaknya sangat berhati-hati hingga cemetinya juga tidak berani digunakan, seolah-olah takut cemetinya akan melukai orang di jalanan. Kuda yang menarik kereta itu boleh dikatakan cukup baik, tetapi juga bukanlah merupakan kuda yang jempolan. Yang mengherankan ialah semua metu ditujukan kepada kereta itu, ada beberapa orang bahkan masih kasak kusuk membicarakannya, seolah-olah di atas kereta itu telah tumbuh kembang dengan mendadak. Hong Sian Yeo benar-benar tidak habis mengerti, apakah kaum pria di tempat ini semuanya gila? Apakah orang-orang di sini belum pernah melihat kereta? Sebuah kereta berkuda saja, apanya yang perlu ditonton demikian? Ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Orang yang berada di sisinya berpaling dan melihatnya sejenak, kembali mengalihkan pandangan matanya ke arah kereta itu lagi, hanya seorang tua bungkuk yang menjawabkan pertanyaannya, Nona, kau tidak tahu, kereta itu meskipun biasa, tapi orang yang di dalam kereta adalah seorang nomor satu di daerah kita ini, Oh? Siapa bertanya Hong Sian Yeo? Berbicara tentang orang ini, ia benar-benar seorang yang sangat kesohor, ia adalah nona besar dari keluarga Siam yang bernama Siam Pekun, juga merupakan seorang wanita tercantik dalam merimba persilatan, berkata laki-laki tua tadi sambil tertawa. Ia tampaknya demikian gembira, seolah-olah turut merasa bangga, katanya, ucapan ku tadi keliru, nona Siam sebetulnya sudah tidak seharusnya dipanggil nona Siam lagi, seharusnya dipanggil nyonya Lian, baru betul. Tampaknya nona juga seorang yang banyak pengetahuan dan pengalaman sudah tentu tahu bahwa di daerah Koso ada sebuah perkampungan yang dinamakan Buki San Kung, perkampungan itu adalah perkampungan seorang hartawan nomor satu di daerah selatan sungai Tiang Kang, suami nona Siam adalah Kung Chu dari perkampungan-dari perkampungan Buki San Kung itu, ialah Lian Sengpek Kung Chu, Lian Sengpek, tanda tanya. Nama ini aku rasanya pernah dengar, berkata Hang Sianyo Hambar. Nama ini sebenarnya sudah pernah dengar dari mulut orang banyak. Nama Lian Sengpek itu pada waktu belakangan ini sangat terkenal sekali di kalangan Kang Ou, bagaikan matahari yang sedang berada di tengah-tengah, baik kawan maupun lawan semua mengakui ketangkasan dan kegagahannya. Orang tua Bungkuk itu makin lama tampaknya semakin gembira, katanya pula, nona Siam menikah sudah 2-3 tahun lamanya, bulan yang lalu baru pulang ke rumah orang tuanya, maka kaum tua dan saudara-saudara dalam kota ini, semua ingin melihat selama 2 tahun ini apakah dia menjadi semakin cantik atau berkurang kecantikannya. Tamu-tamu dalam kedai minuman teh itu, semua mengeluarkan suara seruan kaget, tak disangka 2 orang itu hanya mundur selangkah, dan tangannya sudah berhasil menarik les kuda, dan kereta itu ditariknya hingga berhenti seketika itu juga. Sedang kedua kakinya seperti terpantek di tanah, kekuatan tangannya yang menahan larinya kuda itu barangkali mempunyai kekuatan ribuan kati, oleh karenanya hingga membuat orang yang menyaksikannya pada memberi pujian rio. Namun orang itu seolah 2 tidak mendengar, dan minta maaf kepada kusir kereta yang ketakutan setengah mati. Sehabis minta maaf kepada kusir kereta, orangnya sudah lari masuk ke dalam kedai minuman teh, mulutnya baru tersungging senyuman lebar, katanya, Sianyo, Akhirnya aku dapat menemukan kau juga, Hang Sianyimar mendelikan matanya, lalu katanya dingin, Perlu apa kau berteriak 2 seperti orang bila? Orang lain tentunya mengira aku hutang uang. Kepadamu, sampai perlu kau berteriak 2 tidak keruan, senyum orang itu tampaknya meskipun agak getir, namun ia masih tertawa dan berkata, Apa salahku Hang Sianyimar mengeluarkan suara dari hidung? Katanya, Perlu apa kau mencari aku? Tidak, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada urusan perlu apa mencari aku? Berkata Hang Sianyo sambil mendelikan matanya. Orang itu tampaknya sangat gelisah, katanya, Aku, aku hanya merasa, sudah lama kita tidak ketemu muka denganmu, maka itu, oleh karena gelisah, hingga suaranya menjadi gelagapan. Seorang yang terkenal sopan, saat itu dengan mendadak berubah seperti orang kebingungan. Hang Sianyimar juga tidak dapat menahan perasaan gelinya, maka lalu tertawa, kemudian berkata, Sekalipun lama tidak ketemu, kau juga tidak perlu berkauk-kauk sambil berdiri di tengah jalan, tahu karena melihat Hang Sianyimar tertawa, orang sopan itu baru bisa bernapas lega, katanya sambil tertawa juga, kau, seorang diri Hang Sianyimar menunjuk kepada si Yau Capetlong yang duduk tidak jauh dengannya, katanya, berdua sudah diridik keras dengan ilmu kitab dan sopan santun rumah tangga, hingga jarang sekali keluar. Aku si orang tua sudah menunggu hampir 20 tahun, juga hanya pernah melihat dia satu dua kali saja, kalau begitu nonasim ini benar-benar merupakan sebuah mustika dalam metu kalian orang-orang kota celam, orang tua itu tidak mengerti bahwa ucapan Hang Sianyimar tadi ada mengandung maksud menyindir, ia malah berkata sambil menganggukan kepala dan tertawa, sedikit pun tidak salah, sedikit pun tidak salah, ia duduk di dalam kereta, apakah kalian juga bisa melihat dia? Orang yang tidak dapat melihat dirinya, melihat keretanya saja juga sudah harus merasa puas, Hang Sianyimar mendongkol mendengar ucapan itu, untung pada saat itu kereta sudah berjalan. Hampir ke ujung jalan, kalau memblok lagi sudah tidak tertampak lagi, barulah semua orang banyak tadi baru mulai duduk di tempat masing-masing lagi. Ada orang masih ramai membicarakan soal kereta tadi, kau lihat orang pulang ke rumah sendiri, sudah dua bulan lebih lamanya, baru keluar kota satu kali. Airh, siapa yang beruntung dapat mengawini seorang wanita seperti Nonasim ini, benar-benar sangat beruntung, tetapi Lian Kongcu juga baik, bukan saja pintar ilmu surat, hartawan yang banyak uang, kelakuannya juga cukup baik, demikian pula wajahnya, tetapi juga kabarnya kepandaya ilmu silatnya cukup dapat digolongkan dalam salah satu orang kuat rimba persilatan. Lelaki semacam itu, kemana hendak dicari lagi itulah yang dinamakan pasangan yang benar-benar setimpal, kabarnya dua hari berselang Lian Kongcu juga pernah datang ke sini, tapi entah benar atau tidak, semua mulut pada membicarakan tentang mereka, yang dibicarakan hanya soal yang menyangkut diri Lian Sengpek dan Simpek kun suami istri itu sebagai orang-orang yang beruntung dan yang jarang ada di dalam dunia. Hong Sinyo juga malas untuk mendengar cerita orang banyak itu lagi, selagi hendak mengajak Siao Capit Long lekas membayar ruangnya dan melakukan perjalanannya, mendadak ia menampak kedatangan seseorang. Di seberang kedai minuman teh itu, ada sebuah perusahaan bank yang memakai merek Goanki. Para pedagang dan pelancong yang melakukan perjalanan jauh pada waktu itu, kalau merasa membawa uang banyak sekali terlalu berat, boleh ditukar dengan cek dari bank tersebut. Bank-bank yang sudah mendapat kepercayaan baik di mata rakyat, ceknya berlaku di seluruh negeri. Yang kepercayaannya agak kurang, sama sekali tidak bisa berdiri lagi. Waktu itu, banyak perusahaan bank-bank semacam itu, disebabkan karena kepercayaan mereka dipegang teguh, hingga mendapat nama baik di mata rakyat. Dan perusahaan bank merek Goanki itu merupakan salah satu bank terbesar dalam kota itu. Hong Sinyo melihat orang itu, yang saat itu baru saja keluar dari perusahaan bank Goanki. Orang itu usianya baru kira-kira 30 tahunan, mukanya berbentuk persegi, demikian pula mulutnya, mengenakan pakaian berwarna biru muda, sedang di luarnya memakai jubah panjang warna hijau, tampaknya seperti orang sopan, demikian pula kelakuannya. Tetapi Hong Sinyo ketika menampak orang itu, dengan cepat menggunakan tangannya untuk menutupi muka sendiri, ia menundukkan kepala dan menggeser mundur tempat duduknya, seolah-olah takut ditagih hutang. Apa mau? Metel orang itu juga sangat tajam, baru saja keluar dari perusahaan bank Goanki, ia sudah melihat Hong Sinyo yang duduk di kedai minuman teh. Begitu melihat Hong Sinyo, matanya segera memancarkan sinar terang, sedang mulutnya memanggil-manggil, Sinyo, Sinyo. Hong Sinyo, enam orang sopan yang kesohor di dunia. Suara orang itu sangat nyaring, orang-orang yang berada di tempat jauh mungkin juga bisa mendengar. Hong Sinyo terpaksa membatalkan maksudnya hendak pergi, dan mulutnya menggumam sendiri, sialan. Kenapa aku bisa ketemu dengan setan sial ini sedang orang itu tadi sudah berjalan dengan langkah lebar? Ia begitu melihat Hong Sinyo, agaknya semua apa sudah tidak ada di matanya lagi, dari sebuah tikungan jalan justru ada sebuah kereta yang dilarikan, karena tidak keburu berhenti, hingga kereta itu hendak menubruk padanya. Tamu-tamu dalam kedai minuman teh itu, semua mengeluarkan suara seruan kaget, tak disangka dua orang itu hanya mundur selangkah, dan tangannya sudah berhasil menarik les kuda, dan kereta itu ditariknya hingga berhenti seketika itu juga. Sedang kedua kakinya seperti terpantek di tanah, kekuatan tangannya yang menahan larinya kuda itu barangkali mempunyai kekuatan ribuan kati, oleh karenanya hingga membuat orang yang menyaksikannya pada memberi pujian ril. Namun orang itu seolah dua tidak mendengar, dan minta maaf kepada kusir kereta yang ketakutan setengah mati. Sehabis minta maaf kepada kusir kereta, orangnya sudah lari masuk ke dalam kedai minuman teh, mulutnya baru tersungging senyuman lebar, katanya, Sienyo, akhirnya aku dapat menemukan kau juga, Hang Sienyimar mendelikan matanya, lalu katanya dingin, perlu apa kau berteriak dua seperti orang gila? Orang lain tentunya mengira aku hutang uang kepadamu, sampai perlu kau berteriak dua tidak keruan, senyum orang itu tampaknya meskipun agak getir, namun ia masih tertawa dan berkata, apa salahku Hang Sienyimar mengeluarkan suara dari hidung, katanya, perlu apa kau mencari aku tidak? Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, kalau tidak ada urusan perlu apa mencari aku, berkata Hang Sienyimar sambil mendelikan matanya. Orang itu tampaknya sangat gelisah, katanya, aku, aku hanya merasa, sudah lama kita tidak ketemu muka denganmu, maka itu oleh karena gelisah hingga suaranya menjadi gelagapan. Seorang yang terkenal sopan, saat itu dengan mendadak berubah seperti orang kebingungan. Hang Sienyimar juga tidak dapat menahan perasaan gelinya, maka lalu tertawa, kemudian berkata, sekalipun lama tidak ketemu, kau juga tidak perlu berkauk-kauk sambil berdiri di tengah jalan, tahu karena melihat Hang Sienyimar tertawa, orang sopan itu baru bisa bernapas lega, katanya sambil tertawa juga, kau, seorang diri Hang Sienyimar menunjuk kepada Siao Capitlong yang duduk tidak jauh dengannya, katanya, berdua wajah orang itu segera berubah, matanya menatap Siao Capitlong, seolah-olah ingin menelannya, dengan muka merah ia bertanya dengan suara gelagapan, dia, dia itu siapa, dia itu siapa, ada hubungan apa denganmu? dengan hak apa kau menanya siapa, dia berkata Hang Sienyio sambil pendelikan mata, orang itu demikian gelisah, untung pada saat itu Siao Capitlong sudah berjalan menghampiri dan berkata dengan tertawa, aku adalah adik sepupunya, cuan ini, mendengar Siao Capitlong mengauk adik sepupu, orang sopan ini kembali menghela nafas lega, suara dari ucapannya juga berubah menjadi jelas lagi, katanya sambil mengangkat tangan memberi hormat, oh, kiranya cuan adalah adik sepupu Hang Sienyio? bagus, bagus, aku bernama Yo Hay Tai, selanjutnya harap cuan suka banyak dua memberi petunjuk kepadaku, Siao Capitlong agak merasa di luar dugaan ia berkata, cuan apakah bukan direktur muda banggoan kieh yang oleh sahabat dua dunia, Kang Ou diberi nama julukan tiat kuncu Yotai Hiapah, itu kan hanya omongan mereka saja yang memberikan nama yang bukan dua saja, menjawab Yo Hay Tai sambil tertawa, aku merasa beruntung dapat bertemu, denganmu, berkata Siao Capitlong juga sambil tertawa, ia terkejut bukan disebabkan karena orang ini adalah direktur muda perusahaan Goan Kieh, yang kekayaannya dapat dibandingkan dengan kekayaan negara, melainkan karena orang ini adalah satu-duanya murid gelolongan orang biasa dari Padri Gereja Sia Olin Sia Tian San Tai Su, ilmunya pukulan tangan yang dinamakan Sia Olin Melin Sien Kuan kabarnya sudah memiliki 90% ke atas kemahirannya, dalam kalangan Kang Ou semua sudah mengakui bahwa dia adalah tokoh kuat nomor satu di antara murid dua orang biasa dari Gereja Sia Olin Sia. Seorang yang tampaknya seperti orang Tolol dan ketika melihat Hang Sien Yimau hampir tidak. Bisa bicara jelas, ternyata adalah seorang tokoh kuat yang namanya sangat kesohor di dalam benteng itu, sudah tentu kalau Siao Capitlong merasa di luar dugaannya. Sepasang Matiu Hai Tai kembali dialihkan kepada Hang Sien Yiu, katanya sambil tertawa, kalian berdua mengapa tidak duduk mengobrol. Kami justru hendak pergi, menjawab Hang Sien Yiu. Pergi? Kemana kami justru hendak mencari orang yang mau mengajak makan kami, berkata Hang Sien Yiu. Perlu apa mencari orang? Aku. Aku, apakah kau ingin mengundang kami makan? tanya Hang Sien Yiu sambil meliriknya. Sudah tentu, sudah tentu, kabarnya mie paikut di sebelah ini sangat lezat, begitu pula pangsitnya, kalau hanya makan mie paikut saja aku sendiri masih sanggup mengeluarkan uang, tidak perlu kau yang mengundang makan. Pergilah kau, Yiu Hai Tai menyekair peluhnya yang menetes keluar, katanya sambil tertawa, kau, ingin makan apa? Aku sedia mentraktir semua, jikalau kau benar dua hendak mengundang makan orang, undang kami ke rumah makan Wat Pin Lau, aku ingin makan hidangan yang enak di rumah makan itu, Yiu Hai Tai mengigit bibir, katanya, baik, baik. Mari kita berangkat sekarang juga ke Wat Pin Lau, sebagaimana biasanya, setiap kota ada memiliki sebuah atau dua rumah makan yang mempunyai hidangan spesial, tetapi umumnya rumah makan kota dua besar hampir semuanya ramai dikunjungi orang, sebab orang dua yang beruang suka sekali makan hidangan yang enak dua di luaran. Duduk dan makan di rumah makan yang luar biasa mahalnya, seseorang seolah dua bisa berubah menjadi orang beruang atau orang gedaan, ia merasa dirinya benar-benar seperti orang. Sebetulnya di rumah makan Wat Pin Lau itu, dengan hanya membawa lima Cie uang perak saja, sudah dapat dibeli semacam hidangan, juga belum tentu lebih enak daripada hidangan dari rumah makan lain yang berharga satu Cie. Tapi sifat manusia memang begitu, dianggapnya rumah makan besar hidangannya lebih enak daripada yang kecil. Yiu Hai Tai yang jalan naik ke tanggal leteng hingga duduk, sedikitnya sudah tujuh-delapan kali menyeka keringatnya. Hang Siang Niu yang sudah duduk, sudah mulai menulis beberapa macam hidangan, wajah Yiu Hai Tai tampaknya sudah mulai agak pucat, dengan mendadak ia bangkit dari tempat duduknya dan berkata, aku, aku hendak keluar sebentar, segera akan kembali. Hang Siang Niu juga tidak perdulikan padanya, ia masih tetap menulis menunya yang ia sukai, ia menunggu setelah Yiu Hai Tai turun dari tanggal leteng, sudah memesan enam tujuh belas rupa hidangan, barulah berhenti menulis dan berkata, kau tahu, ia keluar itu untuk apa pergi mengambil uang menjawab Siang Capit Long sambil tertawa. Sedikit pun tidak salah, orang semacam ini kalau keluar pintu, uang yang berada di sakunya tidak bisa lebih dari satu tel uang pelak, biar bagaimana, dia adalah seorang sopan, kau juga tidak seharusnya makan habis dua anuangnya, apa tiap kuncu, aku lihat ia itu lebih mirip daripada ayam besi, kau sama dengannya, satu sempun tidak mau keluar, orang semacam ini kalau tidak dimakan, mau makan siapa lagi tetapi dia toh berlaku baik terhadapmu, aku dengan Care ini memakan dia, ialah supaya ia lain hari takut mengajak aku makan lagi, ia memonyongkan mulutnya dan berkata lagi, kau juga bisa tahu betapakah menjemukannya orang ini, sejak bertemu muka satu kali di dalam perjamuan ulang tahunnya ong dahulu. Setiap hari hampir seperti anjing saja terus mengintil di belakangku, aku sebaliknya merasa dia itu orang baik, orangnya jujur, juga dari golongan baik dua, tetapi kekayaan rumah tangganya tidak perlu dikatakan lagi, kepandaya ilmu silatnya juga merupakan dari golongan orang kuat yang terpilih, aku lihat kau sebaiknya menikah dengannya, belum habis ucapannya, Hang Sian Yeo sudah berseru dan berkata, kentutmu, sekalipun orang laki di dalam dunia ini sudah mati semua, aku juga tidak bisa menikah dengan orang yang seperti ayam itu, siyaung capek long menghela nafas, katanya sambil tertawa getir, orang perempuan benar dua sangat aneh, sebelum menikah, selalu mengharapkan suaminya itu seorang yang rayol, tetapi setelah menikah dengannya, lantas mengharap supaya berlaku pelit, lebih pelit lebih baik, sebaiknya jangan mengundang orang makan, dan uangnya dia menginginkan semua diberikan kepadanya sendiri, sewaktu hidangan yang kedua sudah disajikan, Yohaitai baru balik, tiba dua seorang setengah baya yang baru saja duduk di satu sudut, ketika menampak kedatangannya, segera bangkit dan memberi hormat, Yohaitai membalas hormatnya, satu sama lain sikapnya sangat sopan, orang setengah baya itu juga datang seorang diri, pakaiannya tidak begitu perlente, namun tampaknya beruang juga, di pinggangnya menggantung sebilah pedang dalam sarungnya yang hitam, tampaknya bukan pedang sembarangan, sepasang matanya bersinar, tampaknya juga berwibawa, jelas merupakan seorang pemimpin entah dari golongan mana, Hang Siangyo sejak tadi sudah perhatikan padanya, dan kini ia sudah tidak sabar lagi, maka lo bertanya kepada Yohaitai, siapakah orang itu kau tidak kenal padanya? sungguh aneh, berkata Yohaitai, mengapa aku harus kenal dia dengan suara sangat perlahan sekali, Yohaitai berkata, dia adalah muridah dari K.O. Tojin di gunung pasan dahulu, namanya Liu Saqeng, jikalau kita berbicara soal ilmu pedang di kalangan Kang Ong, barangkali sedikit sekali orangnya yang dapat menandingi ilmu pedangnya, Hang Siangyo juga sampai merasa tertarik, katanya, kabarannya ilmu pedangnya H.E. Hong Leong Kiam yang terdiri dari 49 jurus, sudah mendapat seluruh warisan dari K.O. Tojin, bahkan melebih dari gurunya sendiri. Apakah kau pernah menyaksikan ilmu pedangnya orang ini adatnya tidak suka mengagulkan diri, selamanya tidak suka bergaul dengan orang lain, maka dalam kalangan Kang Ong orang yang kenal padanya sedikit sekali. Tetapi dengan Kang Ka Ong Su Heng di gunung Suong San adalah sahabat karib, maka aku barulah kenal dengannya, padanya, golok ini harus beserta dengan orangnya selama masih hidup, tidak boleh terjatuh di tangan orang kedua, urusan ini nampaknya sangat mudah, tetapi kalau dilakukan lebih susah daripada naik ke langit berkata Yohaitai. Ia tertawa getir sebentar, kemudian berkata lagi, sekarang ini dari kalangan Kang Ong entah sudah berapa banyak orang yang tahu berita tentang golok ini. Maka itu tidak peduli siapa yang berhasil mendapatkan golok ini namanya segera menjadi kesohor, dan akan menggemparkan dunia Kang Ong, bergerak di kalangan Kang Ong dengan membawa-bawa golok ini, sama juga seperti membawa bungkusan berisi bahan peledak yang setiap saat bisa meledak dan menghancurkan dirinya sendiri. Ucapannya ini memang benar, aku sendiri mungkin juga ingin menonton keramaian berkata Hang Sian Yio sambil tertawa. Tetapi soal pertama ini kalau dibandingkan dengan soal yang kedua, soal yang pertama itu masih jauh lebih mudah berkata Yohaitai. Oh, ia suruh kau melakukan apa? Apakah mengambil rembulan dari atas langit? Ia suruh kami berjanji padanya, setelah mendapatkan golok ini, dengan golok ini harus menyingkirkan seorang berandal besar pada dewasa ini yang namanya paling busuk, belum habis ucapannya. Hang Sian Yio sudah tidak sabar dan bertanya, siapakah yang ia maksudkan dengan berandal besar itu? Siaw Capit Long lambat-lambat Yohaitai menjawab, diucapkan sepatah demi sepatah.